selamat menikmati selamat menikmati ketemu lagi di channel di paretnya oke teman-teman ingat ya sebelum lalu saya menganam paret dari benih yang ketuaan nah sekarang ini sudah sebut dan bisa dipanen penen ini ya sudah cukup umum jadi ini juga sudah mulai banyak nih buahnya yuk kita lihat ke tempat saya sebelah sana berapa banyak yang bisa kita pandai hari ini kita lihat nih buahnya yang calon buahnya ini cukup subur ya jadi sehari kurang lebih 3 indik cukup untuk kebutuhan sehari-hari jadi ini adalah lanjutan dari video saya sebelumnya bagaimana menanam paret bukan dari benih F1 dan tipsnya adalah kita lihat seperti ini nah seperti ini perkembangan paretnya sama ya disini selalu ada paret-paret yang menggantung gimana sih caranya dia ngirit kemarin untuk benihnya udah ngirit gak pake balik dari online shop yang kedua media tanam kita lihat media tanam selain dari pot yang ada juga di polybag jadi seadanya saja ini recycle ya jadi setelah selesai kita akan hanya berbaharui dan selalu gemburkan isinya adalah tanah sedikit arang sekam dan sedikit pukup pandang karena kalau pare itu tidak terlalu rumit tidak terlalu banyak sama juga pupuknya satu minggu satu kali menggunakan MPK 16-16 saja itu kemudian setiap pagi kalau ada yang seperti ini dibuangin jadi tidak terlalu ribet dan sulit ya jadi tidak sepahit buahnya kalau menanam pare itu tapi betul-betul akan berbuah manis nah kita lihat ini ini campur dengan panjang ini parenya disini juga ada ini juga sudah mengerin banyak setiap ada daun yang sudah mengerin kita buang saja disini juga ada ternyata hari ini kita bisa memanen lima buah pare jadi cukup mudah kalau mau diikutin hanya seperti itu saja tips dari cclea channel selamat kepada teman-teman ayo semangat untuk menanam pare terima kasih yang sudah menikuti videonya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati